Intro Penghitungan suara di TPS pada pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 nanti oleh sebagian pihak masih terdapat peluang kecurangan. Salah satunya saat pengisian hasil penghitungan suara pada form C1 yang sebaiknya segera ditempelkan di papan pengumuman agar semua pihak yang berkepentingan bisa melihat langsung hasil sesungguhnya sejak awal. Pada pemilu serentak 17 April 2019 nanti penghitungan suara akan dilaksanakan pada hari yang sama. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan teknis penghitungan suara nanti dilakukan dengan menggunakan metode Saint League Murni dengan diawali penghitungan suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Sedangkan untuk perolehan kursi calon anggota legislatif dari partai politik, penghitungannya dimulai dari penentuan parpol yang lulus parliamentary result sebesar 2,5% dari surat suara sah nasional. Namun sebagian pihak menganggap masih terdapat peluang kecurangan pada saat penghitungan suara di TPS nanti. Menurut salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Kepulauan Riau Sabar Pandapotan Hasibuan, salah satu kerawanan untuk terjadinya kecurangan pada penghitungan suara di TPS adalah saat pengisian hasil penghitungan suara pada Form C1 sebab pada pemilu tahun sebelumnya Form C1 sangat sulit diketahui kecuali hanya kepada partai. Penghitungan suara itu harus dilakukan di TPS dan hasilnya, terutama hasilnya, hasilnya yang Form C1 itu, Form C1 yang telah dihitung di TPS harus diumumkan di papan pengumuman yang ada di TPS tersebut. Tidak boleh menghitung suara dari tingkatan berikutnya. Contohnya, tidak boleh menghitung suara DPRD Provinsi, DPR RI atau DPD atau Presiden sebelum C1 daripada DPRD Kota atau Kabupaten itu ditempel di pengumuman. Sehingga dengan demikian, semuanya masyarakat tahu atau saksi-saksi tahu.